Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjut mencari peta harta karun ke map selanjutnya Yaitu map color mines Sebelum kalian mulai, ada baiknya kalian ubah dulu bahasa kalian ke bahasa Indonesia Karena di video ini saya menggunakan full bahasa Indonesia ya guys ya Dan ada beberapa item yang perlu kita bawa Seperti biasa untuk kita kasih ke scavenger yang ada di sana Dan item tersebut adalah Barbecue Kemudian sup labu buah Kemudian ada pancake wortel Nah bagaimana cara membuat masakan tersebut? Yuk simak cara membuatnya berikut ini Nah yang pertama cara membuat barbecue ya Ini aku yakin kalian semua sudah bisa bikin Tapi buat kalian yang gak tau ini cara bikinnya Kalian tinggal aja ke panggangan Kemudian kalian masukkan satu daging aja Kemudian kalian tinggal masak aja guys Kemudian jadilah ini item barbecue ya guys ya Nah kemudian untuk item kedua cara membuat sup buah labu Kalian tinggal memasak aja disini Kemudian kalian masukkan satu labu dan satu buah Buahnya bebas apapun ya guys ya Yang penting ada di kategori buah Disini aku masukin strawberry Langsung aja kita masak Dan kita akan mendapatkan sup labu buah Nah kemudian untuk item ketiga kita perlu membuat pancake wortel ya Tapi sayang sekali untuk pancake wortel ini kita memerlukan level 95 dulu guys Karena apa? Karena untuk membuka resepnya yang ada di market Kemudian di toko reven Kemudian di toko resep makanan Kita baru bisa membukanya atau membelinya di level 95 ini ya Jadi untuk pancake wortel ini Kita bakal menunggu sampai kita level 95 dulu Oke kalau gitu kita langsung saja menuju ke color mains Dan langsung saja kita cari-cari peta harta karunnya Let's go Oke guys jadi untuk lokasi peta yang pertama di color mains Ini ada di sebelah atas map sini ya Jadi di HQ69 ini kalian ke kanan aja Kemudian sampai kalian ketemu pelang itu guys Ada yang namanya future itu ya Kalau sudah ketemu kalian bakal ketemu ini kayak apa? Ini kayak gitulah ya Kemudian kalian ke kanan sini aja Dan di atas mobil yang terbengkalai ini Ada tas yang bisa kita looting Langsung aja kita looting Dan kita akan mendapatkan harta karun pohon di desa ya guys ya Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke guys untuk lokasi yang kedua Ini tempatnya itu masih cukup dekat ya Dengan lokasi sebelumnya Kalian tinggal ke kiri aja naik motor atau jalan kaki Sampai kalian ketemu Apa ini namanya? Baliho ya Sampai ketemu Baliho itu ya guys ya Nah di dekat Baliho ini Ada scavenger yang bisa kita interaksi Coba kita tanya dulu Ini bapak-bapak itu maunya apa sih? Oke Ah ternyata dia butuh ini ya Barbecue ya Dan kebetulan aku sudah ada barbeque di tas Jadi langsung aja kita kasih Oke kita skip aja Dan kita akan mendapatkan harta karun istirahat Di bawah apa tadi? Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke untuk lokasi yang ketiga Ini lokasinya ini sangat dekat dengan scavenger ini ya Jadi kalian tinggal aja puter badan ke kiri Sampai kalian melihat ada itu guys Ada halte itu ya Ada halte di depan sini Nah disana kalian bisa lihat itu ada mayat yang tergeletak ya Oke langsung saja kita cari Dan kita akan mendapatkan harta karun pintu terbengkalai Nice Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah oke untuk lokasi harta yang keempat ya Kalau gak salah ini kita masih ada di satu jalur ya guys ya Dari harta karun yang pertama Jadi kalian silahkan aja teleport ke Highway 69 sini dulu Kalau sudah kalian tinggal lurus aja ke sini Masuk ke dalam ini ya guys ya Apa ini? Tempat pengisian bensin ya Nah kemudian di bawah kasir sini Kalian bakal menemukan ada berangkas Oke langsung saja kita pecahkan kata Sandi Dan kita langsung mendapatkan treasure map meaning machinery Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke guys untuk lokasi peta yang kelima Ini ada di depan survival bar ya Bang itu lokasinya ada dimana bang? Nah ini lokasinya masih satu jalur dari peta harta karun kita yang pertama ya Jadi ada di sebelah kirinya HW 69 ini Di sebelah jalan kalian bakal menemukan ada bar seperti ini guys Kalau misalnya sudah kalian tinggal aja naik ke atas Kemudian kalian ke kursi yang kedua sini Kalian bakal menemukan ada koran Langsung aja kalian interaksi Dan kalian akan mendapatkan harta karun Hairpin Racing Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang ke 6 Kalau gak salah ya Nah oke untuk lokasi yang ke 6 ya Ke 6 atau ke 7 aku agak lupa Ini ada di deket motel sini ya guys ya Nah untuk lokasi motelnya itu deket banget sama Gold Trash ini guys Jadi kalian teleport aja ke sini Kemudian kalian ke kiri sampai kalian menemukan danau Di sebelahnya bakal ada motel Kalian tinggal masuk aja ke dalam Nah di pojok sini kalian bakal menemukan ada berangkas ya Langsung aja kita buka dan kita dapet peta harta karun gagal mengambang Gagal mengambang Oke Kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Nah oke guys untuk lokasi yang ke 8 atau ke 7 Astaga lupa lagi aku Pokoknya itu lokasinya ada di sini ya guys ya Ada di sini Masih deket dengan motel yang tadi Itu kalian bakal menemukan ada scavenger di sini guys Coba kita tanya dulu ini bapak-bapak mintanya apa ya Oke kita tanya dan dia mintanya 5 buah pancake wortel Pancake wortel Oke ini coba aku cari tau dulu ya guys ya Oke guys ternyata setelah kita cari-cari Itu ternyata untuk membuat pancake wortelnya Itu kita harus level 95 dulu ya Lo bang kenapa harus level 95 bang? Karena ini guys kalian kalau bisa lihat di bagian market Kemudian koreven dan di bagian resep Ini ada resep yang namanya pancake wortel guys Nah kita butuh resep ini ya buat membuat itemnya ya Jadi untuk peta harta yang ini Sementara kita mungkin belum bisa dapetin guys Kita harus menunggu level 95 dulu ya Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain untuk mendapatkan makanan ini Selain harus menunggu dari ke level 95 Kalian bisa langsung komen aja di bawah Nanti bakal aku pin ya guys ya Oke kalau gitu kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke guys untuk lokasi peta harta yang ke 9 ya Itu lokasinya ada disini guys Disini ya guys ya Jadi kalian teleport aja ke Monumen Valley Kemudian kalian kesini Ini ada di kiri jalan ya Di kiri jalan kalian bakal menemukan ada scavenger ini Coba kita tanya dulu dia maunya apa nih guys Oke dan dia mintanya soup labu ya guys ya Nah oke guys ini kebetulan aku udah bikin untuk soup labu buahnya ya Jika kalian ingin tau resepnya itu apa Silahkan kalian mundurkan videonya di awal-awal Yang sudah aku kasih timestamp cara membuat soup labu buah ya Oke ini langsung aja kita gunakan disini Dan kita akan mendapatkan peta harta karun panduan panah Oke kita bakal lanjut ke lokasi yang berikutnya Oke guys untuk peta harta karun yang 10 Itu lokasinya ada disini ya Jadi di atasnya jalan raya Hubez ini Kalian ikutin jalan aja Kemudian di kiri jalan kalian bakal menemukan ada van dan mobil sedan seperti ini Di sebelahnya kalian bakal menemukan ada korban Langsung aja kita looting Dan kita mendapatkan peta harta karun stone arch on the waters Oke guys untuk peta harta karun yang terakhir Ini lokasinya ada disini ya Jadi kalian teleport aja ke Monumen Valley sini Kemudian kalian ke kanan Nah di kanan jalan kalian bakal menemukan ada mobil seperti ini guys Kalau sudah disini ada mayat dan tinggal kita looting saja Dan kita mendapatkan peta harta karun yang terakhir yaitu kereta tambang Oke guys sekian untuk pencarian peta harta karun kita pada hari ini ya Pokoknya terima kasih banyak untuk Kinza dan juga Beaches dari Kemet Yang sudah menemani aku dalam mencari peta harta karunnya Silahkan like jika kalian suka dengan video ini Silahkan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat Aku kayak ngucapin selamat siang dan bye bye